Intro Pengadilan Negeri PN Kisaran memberikan vonis 5 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah kepada Palti Hutabara seorang influencer dan juga merupakan relawan ganjar mahfub saat Pilpres tahun 2024 vonis tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Halidara Hardingin dihadapan terdakwa dan jaksa penuntut dalam sidang yang digelar Kamis 15 Agustus 2024 Yang pertama Saya sebenarnya selalu berharap jadi pelajaran banyak orang terkait apalagi sebentar lagi yang sudah berharap dikatanya akhirnya setiap teman-teman saya bisa lebih di biang posting kemudian televisi saya juga berharap ada ke depan ada sebuah terobosan hukum yang bisa melindungi impulsan-impulsan politik seperti kami yang sebenarnya sangat kontak waktu mendapat silahnya perlapuan seperti yang saya alami saya yang pertama lebih banyak diberikan saya sudah alami dan terlebih saya masih berharap apalagi pada masa kampanye itu seharusnya orang-orang seperti ini bisa lebih diberikan keunggaraan kira-kira puas enggak dengan hasil putusan saya sendiri kalau di bulan puas-puas memang saya menjadi berhenti saya dengan nasihat utama adalah pesan-pesan sedarnya karena jujur saja saya bukan orang yang ujur-ujur dan sangat bergantung dengan teman-teman diperlawan sehingga nanti akan didiskusikan bagaimana baik secara tanggapan dari puasa ya pastinya majelis hakim itu sudah memiliki banyak pertimbangan di penjentukan polis tersebut sebenarnya memang tadinya pun kalau saya diskusi dengan palti itu terkait masalah hukuman yang 50 juta itu memang benar bagi seorang palti itu yang sudah selama kurang di 5 bulan sampai 5 bulan di dalam itu pastinya nilai besar maka kemudian kita katakan kita pikir-pikir dulu namun memang kalau menurut saya sudah cukup adil suri kartika mengabarkan untuk tim neos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati